Hei kamu, iya kamu Orang yang pengen build tenpai tapi gak kesampean Tapi udah punya labrin Udah ikutin gue aja temen-temen Kalian gak usah bikin deck mahal Kayak tenpai gitulah Deck labrin kalian juga udah mahal kan Jadi ya udah mending ke padepokan gue aja temen-temen Tiru cara gue kita libas tenpai Kita farm tenpai brother Kita ternak tenpai Oke gitu temen-temen Langsung aja intronya Assalamualaikum temen-temen semua Selamat datang di channel Dadang Games Dan selamat datang kembali juga di Yu-Gi-Oh Master Duel Baby Let's go brother brother Let's go let's go let's go Dan ya disclaimer dulu Di video kali ini gue akan minim edit banget Seperti kebanyakan video Dadang Games lainnya sih sebenernya Oke Kita Kok kita gue sebutin dulu deck listnya ya temen-temen ya 3 Maxi 3 Ariana 3 Arya 1 Lovely 2 Lady 3 Nibiru 1 Pot of Extravagan 1 Pot of Prosperity 2 Compulse 2 Dimensional Barrier 3 Trap Trick maksud gue 2 Ice Dragons Prison 3 Welcome Labyrinth 3 Destructive Daruma Karma Cannon 3 Big Welcome 2 The Black Goat Left 1 Rivalry 1 Skill Drain 1 Gozen Match Extra decknya 1 Chaos Angel 2 Zeus 3 Typhon 1 Nightmare Cerberus 1 Nightmare Phoenix 1 Dark 3 Mark Cracker 1 SP 1 Nightmare Unicorn 1 Akses Goat Talker Oke Oke temen-temen Kalian sebenernya bisa bawa ini satu Ini satu gitu temen-temen Tapi Karena gue punya sisa-sisa kan Jadi gue bawa semua aja Lumayan Pakai Pot of Extravagance Bisa Bisa kepake ya kan Kayak gitu aja temen-temen By the way deck ini Di meta sekarang begini ya temen-temen ya Keren Dan ya gue langsung tunjukin aja replaynya Oke 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 Disini gue tunjukin dulu Rekornya ya temen-temen ya Disini gue ada datanya Nih gue hitung ya temen-temen ya Tenpai 1 Oke Tenpai 2 Yuk yuk bentar Yes Kayak gini ya kan Tenpai 2 Terus Ini Apa nih Bukan Tenpai Oke Sorry sorry Salah Oke Tenpai 3 3 brother 3 3 Joltik Tenpai juga 4 4 temen-temen 4 4 4 Ini 5 Tenpai Tenpai 5 Dan gue ini kalahnya lawan Centurion Oke Ini lawan Tenpai Oke Jadi 6 kali duel 1 kali kalah Oke Ini Oke 7 kali duel 2 kali kalah Dan I guess that's it Wait what? Only that's Wow Wow that's good Dari 7 kali duel Kalah cuma 2 kali doang Gue kira Gue kalah 3 kali loh Ternyata tidak ya Cuma kalah 2 kali doang ya Oke oke Noten noten Ya kira-kira begitu temen-temen Kalah 2 kali doang Dari 7 kali duel Berarti Gue 80% Menang lah Tenpai dong Bisa dikatakan Dan ya Langsung aja ke replaynya Temen-temen Disini Minim edit Aku males Ngedit Tidak punya Skill Oke temen-temen Oke 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 Kita di Tentunya kita di Send going first ya Oleh si user Tenpai Disini Pentingnya Arias Daripada Dari pada Furniture ya temen-temen ya Arias ini Pertama Tidak membutuhkan Fin untuk face up Nggak kayak kuklok ya kan Dan bisa langsung Aktifin Dari tangan set Aktifin langsung bisa Nggak kayak Furniture yang harus Send satu kartu lagi ya kan So disini Pentingnya Arias temen-temen Arias Trap trick Trap trick Aktifin Welcome Labyrinth You know what Disini gue misplay Harusnya Mungkin ya Mungkin yang terbaik adalah Big welcome Big welcome Nah Sama aja sih harusnya Nggak juga sih Nggak Nggak Beda Harusnya gue big welcome Temen-temen Big welcome Ini asumsi big welcome ya Big welcome Aktifin Special summon Ariana Ariana balik ke tangan Normal summon Ariana Ambil Lady Dan ya Call it a day That's it And face Kalau sekarang kan Jadi busuk gitu loh Walaupun jangan salah paham ya temen-temen Ya bisa dinigate juga Oleh imper Tapi setidaknya Setidaknya dengan mindset tadi Kalau pakai big welcome ya temen-temen ya Punya Ariana Punya Punya Lady Plus Ini big welcome Di graveyard Jadi hidup Jadi disruption ya temen-temen ya Gitu Harusnya itu game Apa Play terbaiknya ya Disini walaupun Ujung-ujungnya Kena negate Imper But that's Still Harusnya ambil big welcome Daripada welcome labyrinth ya kan So Kita disini set 1 Pes Lawannya Tenpai disini Ya Airpiece feather duster Langsung chain Sinkro Dimensional barrier Dar Ya Phaidra disini langsung Gue chain maxi temen-temen Karena kalau nungguin dia Nge-add sanggen kaimen dulu Keburu di chain sanggen kaimen ya kan Sanggen kaimen So Nanti problematic jadinya Lebih baik sekarang aja langsung Gue chain Maxi Minimal draw 1 ya kan 1 Pes Draw dimensional barrier lagi Sangat skillful sekali Disini nge-draw big welcome Arias Ya big welcome Big welcome ke lovely Ya Dar Lovely ke Apa balikin ini Si big welcome balikin Ariana Disini kena Imper Sure Cepetin aja dah Chain Chain arias Karena ada Respon dari lawan Saat ada Labyrinth Kartu Labyrinth Mengaktifkan efeknya ya Ya Sure Ariana ambil Lady Ya Kita bikin link 2 Kemak Cracker Karena gue butuh si lovely untuk recycle trap trick ya temen-temen ya Ya buang Nibiru Toh Nibiru mati juga kan Karena Tenpai special summon di battle phase Ya recycle trap trick Set Dimensional barrier Ini gue toggle on di end phase Kita special summon lady Chain Langsung gue shotgun temen-temen Dimensional barrier Set Ice dragon prison Ya Mantap Sangin kaimen Bodo amat SP little knight Oke Dia battle Special summon Fadra Bodo amat Fadra special summon Paidra Bodo amat Disini ancur Sure End phase Ya disini big welcome Disini misplay lagi Gue kira Dengan mengembalikan field spell Si lovely akan ketrigger Ternyata tidak Lovely ketrigger Kalau ada monster lawan Monster lawan kan Oh enggak Bahkan monster Monster kita sendiri pun bisa ya ketrigger ya Jika ada monster lain Yang meninggalkan field Oleh karena efek Trap mu Normal trap ya maksudnya ya Hancurkan satu kartu Di tangan lawan Atau Di field mereka Oke Harus monster ya temen temen Ya disini misplay gue Ya Ariana Ambil big welcome Call it a day Ya Ice dragon prison Disini gue Mau Secara perlahan-lahan Mengikis lawan Dengan Dengan Membanish Chandranya ya temen temen ya It's okay Lovely kita Kehilangan Banishnya Tapi It's still good Ya enggak ada masalah Ya Yang penting Chandranya ilang Tunernya ilang dulu temen temen Kita disini draw 1 Chain block Sama welcome temen temen Biar gak Biar tidak kena Ice blossom ya kan So draw 1 Rivalry Set 2 Pass Sure Sure Langsung shotgun Rivalry of Warlords SP Banish Apa Lovely It's okay Still good Masih terkendali semuanya temen temen Lawan prosperity Disini gue deg-degan Semoga lawan tidak ngedraw Tidak nge-add Red reboot Semoga tidak red reboot Tidak ada red reboot Oke 4 5 Untung tidak ada red reboot Aduh gila Gila sih Gue ketara ketir bro Ariana kita di banish Oleh magnamut It's okay Gue mau minum dulu Disini langsung Langsung gue toggle on temen temen Begitu dia summon Si Chandranya ya Si tunernya Gue ini siap-siap toggle on Toggle on langsung Nah Langsung aktifin Daruma temen temen Disini Daruma Akan ngeratain monster lawan semuanya Dikarenakan monster lawan tidak terpengaruh oleh efek kartu lawan Jika ada sanggen summoning di Sanggen summoning di field spell Aktif ya Jadi tenpai dragon mereka dalam tanda kutip kebal efek So Karena kebal efek si Daruma ini tidak mempengaruhi kartu Tapi mempengaruhi pemain temen temen Dan Perlu diingat kita harus Mengendalikan setidaknya satu monster yang face up Ya kan Dan jangan link monster kalau gak salah Kalau gue gak salah ya Jangan link monster Pokoknya yang bisa di flip gitu temen temen Gitu intinya Jangan yang tower juga Yang tidak Yang unaffected Minimal yang satu yang bisa di flip temen temen gitu Disini field lawan rata Monsternya gone semua Gone Nyinggir Sanggen Sanggen kai men Bodo amat Disini toggle on lagi Welcome labyrinth Kita Karena si trap trick ini diset oleh lovely kan Jadi kita butuh Spin monster yang face up Langsung toggle on trap trick Ke Daruma temen temen disini Sebelum dia banyak tingkah Kita set compulse Menggunakan lady Ya set Daruma Langsung Toggle on Daruma aktifin Set 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 and paste SP little knight Lawan balik Dan disini Lawan gak bisa ngapa ngapain lagi Kita disini gak usah ngeaktifin efek apapun ya temen temen ya Langsung flip 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 Battle face Attack Attacknya jangan SP little knight Attacknya monster yang face down ya Jadi disini si Chandra mau ngeaktifin efeknya pun gak bisa Clock Lampus Sekarang baru SP little knightnya gitu Disini attack Attack Belum selesai Belum Belum little damage Tapi kita punya solusi Kita pake compulse Balikin si lovely ke tangan Yes Ya chain lady Freestyle aja ini mah temen temen Ya The black coat left Ya lovely Terus Special summon lagi pake Ariana Ini kita udah guarantee Menang ya temen temen Udah overkill Ya Dare Menang Jeder Gitu temen temen Lawan tenpai brother Let's go Oke Kita ke replay terakhir temen temen Replay terakhir Lawan tenpai lagi aja ya Karena lawan 2 Karena kebanyakan menangnya Gue lawan tenpai Apa Apa gue Kasih tau ritual beast aja ya Ya Let us Ritual beast Disini kayaknya gue Di carry maxi deh Dan kena protos Tapi tetep Tetep kena protos By the way But then Kalian Kalian paham lah Maksud Paham lah maksud gue Kalau lawan tenpai Kayak tadi Disini kita beruntung Draw maxi Dan resolve By the way Ya Ya ritual beast Sip Gak peduli Lara Lara aktifin efeknya Set Kerampeng gue Disini kita menunggu Menunggu efek Apa Menunggu kita draw arias ya Karena kita udah punya Ada rumah Pas banget Dan Gue udah toggle on temen temen Udah toggle on disini Sebenernya Tapi gue menunggu Jangan-jangan Banshee ini Bait gitu loh Nanti dulu deh Nanti dulu Kalau dia udah ke Nemesis flag ya Gue gituin temen temen Pas stream ya temen temen Karena kan Nemesis flag ini Aktifasinya trigger kan Harus di field dulu Dan tidak quick efek So Ya disini gue Bodohnya gue ya temen temen Pas Nemesis flag by the way Gue ralat Gue ketarik kata-kata gue Gue lupa untuk Toggle on by the way Ini efek Auto Nah disini bodohnya gue Gue lupa toggle on Tapi Ujung-ujungnya gak ngaruh gitu loh Dikarenakan lawannya juga Add Add si Nemesis koridor Tidak Tidak nge-add protos ya So Berarti dia punya protos di tangan temen temen Yah disini Jadinya Jadinya berantakan gitu loh Mau di banish Terpaksa gue aktifin kan Si Daruma Dan disini musuhnya aneh juga Tidak mengaktifkan Efeknya si Little Knight I don't know Gue gak tau kenapa Temen temen Ya Mungkin dia butuh Fodder ya Dia butuh Fodder Butuh Fodder ya He need the Fodder ya betul Makanya SP Little Knight Dibiarin dia butuh Fodder Manggil protos Protos Dark Disini dia blunder juga Memanggil Nemesis koridor Gue gak tau ya tujuannya Memanggil Nemesis koridor itu Karena kalo dia mau ke Kolossus Kan udah kelock sama protos ya Nge-call Dark tadi Atau mungkin dia recycle SP Little Knight aja temen temen I don't know Kita selamat Karena kalo dia Dia memanggil Kolossus Si Ariana gue dead So Still fine Kena Emperor Sure Disini tangan kita Udah terlalu dewa Temen temen Untuk kalah ya Ya Dia attack Set 4 Pass Tangan kita udah terlalu Bagus untuk kalah Kita ke welcome labyrinth Di draw face ya Sebelum dia ngechain Sebelum dia protos Maksudnya Disini gue langsung Shotgun Dimensional Barrier Call of Fusion Chain Lady Gue udah pede menang disini Temen temen Dan disini trap trick Trap trick gue Ngambil si Compulse Compulse target Si protos Dan trap gue mati Dua duanya Ya Si Ariana Special summon Lovely By the way disini Blunder Gue blunder Blunder Seblunder Blundernya temen temen Harusnya sebelum gue Ngeaktifin si trap trick Gue ngeaktifin The black god Life dulu Ya The black god Life dulu Gue aktifin Call protos Jadi protosnya Tidak bisa di special summon Dari tangan ya Disini blunder gue Gue agaknya Meremehkan lawan Temen temen Ah gue udah pasti menang Walaupun ujung-ujungnya Gue menang Tapi Protos dia Terpanggil lagi Temen temen Aduh Harusnya gameplay gameplay Bull Bodoh kayak gitu Gak terjadi temen temen Tapi ya Nah disini dia Benis Corridor Benis Lara Dan Benis Nemesis Flag Manggil protos lagi Protos disini Call dark lagi Kalau gak salah Kampret Kampret Disini Untung Untung gue nge-clutch banget Ngedrawni biru Sebelum Sebelum lawan Ngeaktifin protos ya Itu di carry maxi Banget temen temen Ya jangan lakuin Kesalahan yang gue buat Temen temen Ya Arias Disini Arias Sudah jalan OTK Ke Ice Dragon Prison Be welcome Ya Lovely Balikin Ariana Hancur Gidor Ya Chain block bullshit lah Dor Disini aktifin Ice Dragon Prison Ambil protos lawan Dor Ya kita attack 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 Menang Oke Gitu temen temen Dan ya Gitu aja temen temen Untuk replaynya Thank you very much Ini nih deck Ini nih yang Duel Duel Ini nih temen 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 nih Lawannya brick ya Horus stun So gue Gue Rank master 5 Untuk musim ini Di awal musim Gue pengen Master 1 Tapi gak kesampean Ternyata gue Burn out temen temen Karena di Musim brick Sebelumnya Season berapa ya Di bulan Bulan September Kalau gak salah Gue duelist cup Push rank Duelist cup Gue di Di second stage ya Ternyata gue burn out Gak kuat lagi Main master duel temen temen Cuma bisa daily 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 doang Sorry banget Cuma bisa Sampai master 5 Gitu aja Tapi ya gitu aja temen temen Thank you very much Kita berjumpa lagi Di video video Atau di stream stream Yang berikutnya temen temen Jangan lupa Juga kesehatan Jaga diri kalian Bye bye Brother